Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berhormat Mas Deni untuk guru-guru besar di Padepokan Kang Mamas dan Gus Idris Hari ini Mas Deni mencari dan menjaga di sekitaran Padepokan Dan ternyata Mbak Ilo sudah terjun langsung ini teman-teman Kita akan cari dimana Mbak Ilo ini Waktunya udah gremes nih Coba kameramen Tadi Mbak Ilo disini sendirian Saat saya mencari bantuan malam Mbak Ilo hilang Kita cari ya Jangan-jangan Mbak Ilo Terjun ke bawah nih Mas Terjun ke bawah ini Coba-coba Sabar-sabar Jangan nampak-nampak cahaya mencaut teman-teman Ini kekuatan daripada CSU Bro ini ternyata setelah di kalahkan Ini makin menjadi-jadi nih Mungkin dia dapat bantuan dari guru besarnya dia gitu loh Mbak Ilo Mbak Ilo Mbak Ilo Lihat sama saudara-saudara itu 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 Mbak Ilo Kamera agak jangkut Mbak Ilo Assalamualaikum Mbak Ilo Assalamualaikum Mbak Ilo Bukannya janji tadi Mbak Ilo di depan saja Di pinggir saja Saya mengejar Siapa Rosok hitam tadi di sini Mas Den Hindun Hindun Mas Den Dan para hidup-pengikutnya Mas Den Mbak Ilo Ata liciknya Menghilang saya kejar Mas Den Mbak Ilo Ini jurang ini loh Lihat kemana-mana Jurang ini Nah kemana dia menghilang Mas Den Mbak Ilo kok berani-beraninya Ini jurang loh Semalam sudah dibikin Hampir sekarang kebuatnya Mas Den Astagfirullahaladzim Seandainya saja kamu dapat Saya ikut kamu pakai Tali cemati ini Mbak Ilo Jangan Ya Allah ini jurang Mbak Ilo Terlalu bahaya Mbak Ilo Saya Mas Den Sudah saya bilang Saya nekat Tunggu pembalasan saya Jika saya sudah sembuh Astagfirullahaladzim Apa sebenarnya yang terjadi Mbak Ilo Tadi Mbak Ilo ada di pinggir Saya mencari bantuan Tiba-tiba malam Mbak Ilo turun Tadi Mbak Ilo Nampak saya Seperti mau nyerang saya Saya kejar balik Dia takut dengan tali cemati ini Mbak Ilo Ini mau buat apa Mbak Ilo Ini tali apa ini Ini adalah tali sakti Tali cemati Mbak Ilo Inilah yang Untuk mengikan dia nanti Ini bisa dibuat kayak cambuk juga nanti Mbak Ilo Bisa juga Tapi ketika saya tadi Menghampiri mengejar Mereka tular itu berbirit ke bawah ini Jangan-jangan Mbak Ilo Di depan sana ada gerbang gaib Mbak Ilo Tempat kerajaan Dajal itu Mbak Ilo Tempat kerajaan Dajal itu tinggal di sebuah gunung yang sangat besar Kita sudah ada di kaki bukit ini Mbak Ilo Kunci juga Kalau memang ada sih di pintu gaib Mbak Ilo Kunci pintu itu agar mereka nggak bisa keluar lagi Biar pendepokan Biar umat muslim di Indonesia khususnya tidak terkecah belah Mbak Ilo S.A.W.A La Ilaha Ilallah Muhammadul Rasulullah Kita doain sama-sama temen-temen Semoga guru besar Kang Mamas dan Igris selalu siap dalam setiap kebuatan, dalam setiap musim yang hadir Yang dipersembahkan oleh Dajjal, guru daripada Yaisuf Bro Oke mas Den, itu saya, kalian sini juga saya tunci raperaman, saya bentengi dengan kain Ini yang saya rasakan Mbak Hilo, benteng yang Mbak Hilo buat itu terlalu terlalu mudah untuk dihancurkan oleh pasangan Tapi kita lihat saja Mas Den, berani enggak dia nongol, bisa enggak dia menerobos yang saya benteng ini Mas Den Yang penting Mbak Hilo selalu waspada saja Mbak Hilo Mencari pimpinan-pimpinan dari mereka Mbak Hilo Ya, saya sangat kesal sekali Semalam saya dibantai habis-habisan oleh mereka Sehingga nyawa saya hampir melayang di buatnya Mas Den Saya sudah kesal sekali Saya merasakan ya, merasakan Itu tidak salah lagi Mas Den, itu adalah sebagian dari pengikutnya Indun Mas Den Tapi mereka tidak berani menampakkan diri Indun sudah ada pengikutnya Bukankah Indun adalah murid Gus Idris yang diambil paksa, dipengaruhi pikirannya oleh Kiai Subro Ya, mereka ini Indun ini mengajak para maluk-maluk untuk menyatukan kekuatan Sehingga dia bisa lebih sakti lagi Seperti itu Memang iblis dan bangsa Lihat, apa? Berani enggak dia menampakkan diri Mas Den Kita disini sudah hampir satu jam Dia tidak nongol juga Kalau memang itu benteng bisa dibobol sama dia Tentunya dia sudah bisa hadir kemari Mbak Hilo harus sabar Kita duduk dulu, kameramen kita duduk dulu Kita sudah tahu ya Lokasi gerbang gaib milik raja atau guru besar dari Kiai Subro Guru licik Kita tentunya harus menyiapkan strategi yang lebih matang Mbak Hilo Ya, benar itu tidak salah lagi Apa yang Mas Den ini ucapan itu memang itu sangat benar Dan kita tidak bisa berdua saja Tentunya harus ada guru-guru lain Ya, spiritual-spiritual lain Kalau bisa santri-santri yang lain Mbak Hilo Yang itu gabung dengan kita Ya, nanti Kemungkinan nanti Para sahabat-sahabat saya Sahabat saya ya Mungkin nanti akan nongol lagi itu Mbak Hilo Nah, ini sudah jelas Mbak Hilo Kekuatan Kiai Subro itu berasal dari gurunya Gurunya memiliki kesaktian yang sangat luar biasa Ajian-ajian Kiai Subro itu ternyata semua dari gurunya Sehingga bisa jadi guru besar kita Yaitu Kang Mamas dan Gus Idris Bisa tumbang Mbak Hilo Oleh sebab itu kita harus cari tahu kelemahannya Ya, maka itu kita disini pun harus bersatu Untuk menambah kekuatan Ya udah Nah, seperti itu Sahabat-sahabat ya Mbak Hilo Seorang diri tentunya mustahil untuk mengalahkan Guru besarnya dari Kiai Subro Namun Tidak putus harapan Mbak Hilo sudah di Kasih suatu ajian Dari Kang Mamas Berupa Salawat-salawat Doa-doa Ya, karena itu yang bisa dikasikan guru kepada kita Mbak Hilo Ya, benar Jadi kita tentunya dikuatkan dengan Salawat Mudah-mudahan Kita akan terus mencari Dimana sebenarnya Kelemahan daripada mereka Akhir kata Mas Dini ucapkan Selamat malam dan Wabilahi Topik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh